Hai assalamualaikum teman-teman Oke video kali ini ya langsung saja ya seperti biasanya enggak rasa pasti ya saya ingin seringnya teman-teman Bagaimana caranya itu payah menetaskan telur ya prosesnya dari pemilihan telur sampai itu menaruh gitu ya sampai menyeleksi ya kemungkinan ada yang busuk atau enggak gitu ya jadi ya tonton videonya aja ya teman-teman nah yang pertama teman-teman ya kita kumpulin telurnya ya ini tak pasti tanggal ya teman-teman ini tanggal sepulah tanggal sepulah jadi nanti yang baru itu kelihatan terbaru soalnya satu tempat ini dibuat beberapa ayam gitu ada empat ada tiga gitu menurut saya satu nah ini baru temen-temennya kan kelihatan yang kalau yang ke tanggalnya perhatian baru itu belum ditulis selanjutnya kita rendam di air hangat kalau telurnya ini mambang atau mengambang itu enggak bagus ya teman-teman ini adalah salah satu dari cara memilih telur ya jadi prosesnya pemilihan telur itu memang agak ribet ya tapi memang harus dilakukan karena nanti kalau ditaruh di mesin penetas enggak berhasilannya cuma 50% kan rugi ya teman-teman rugi listriknya rugi apa gitu ya jadi seperti ini temen-temen ini kalau telurnya semuanya berada di bawah atau enggak mengambang teman-teman itu telurnya bagus ini semuanya masuk ya teman-teman enggak mengambang ya biasanya ada yang mengambang gitu jadi kita bersihkan ya teman-teman ini biar telurnya bersih agar tidak menjadi perkembang yang membiarkan yaitu bakteri ya karena telurnya juga ada bakterinya kalau udah besar itu jadinya itu gurem itu ya temen-temen namanya bakteri apa ya Salmonila dari Salmonila untuk membersihkannya pelan-pelan aja gini dan usahakan kalau memilih turun untuk ditetaskan itu harus yang oval ya temen-temen yang seperti ini kalau seperti ini kurang bagus ya karena bentuknya dia lebih ke bulat jadi harus yang oval ya temen-temen nah Hai karena kalau yang oval ini yang dibawah sini nanti pasti ada tempat yaitu gelombong udara ya jadi oksigennya di dalam itu buat bernapas itu ya si anak ayam itu kalau di dalam telur kalau yang kayak gini itu bulat ini kurang bagus temen-temen kalau toh bisa tapi biasanya ada masalah pada ayamnya nah seperti ini kurang bagus ya temen-temen karena dia lebih ke bentuk bulat ini kurang bagus kalau ditetaskan nanti saya apkir ini ya cara membersihkannya harus pelan-pelan ya temen-temen atau bisa digosok dengan kain yang halus ya karena cangkangnya ini ada pori-porinya ya Jadi kalau pori-porinya makin lebar ini bisa menyebabkan itu bakteri itu masuk dan bergembang pihak di dalam jadi nanti ayamnya kalau menetas bisa jadi enggak sehat ya Oke sekarang kita bawa ke mesin penetas nah ini sudah ada yang menetas ini baru uji coba ya tetapi Alhamdulillah ternyata memang bener ya teman-teman pakai mesin penetas itu memang kalau ternak itu menyenangkan jadi usahakan ya teman-teman berat telur itu kalau bisa ya jangan sampai kurang dari 45 gram ya paling enggak 45 sampai 50 gram ya temen-temen nah jadi setelah empat hari atau lima hari ya teman-teman kita seleksinya seperti ini ya kita lihat ada embryonya yang berkembang apa tidak ya harus malam hari ya atau tempat yang gelap ya untuk menyeleksi yaitu dengan sentri ya teman-teman kan kalau yang seperti ini itu ada ya teman-teman jadi nanti yang ada kita lanjutkan untuk ditetaskan nah kalau yang seperti ini teman-teman ya jadi nggak ada apa itu bintik-bintik hitamnya itu atau bening seperti ini kalau sudah empat hari atau lima hari itu tandanya ya kemungkinan nggak ada embryonya jadi nggak ada yang bisa berkembang gitu ya teman-teman Oke jadi yang seperti itu kita tinggal ya teman-teman kalau yang seperti ini ada ya teman-teman nah jadi kita lanjutkan untuk menetaskan jadi prosesnya memang harus seperti ini ya teman-teman untuk mendapatkan hasil penetasan yang maksimal Oke teman-teman jadi begitu aja ya seharian saya ya bukan bermaksud menggurui tapi sama-sama belajar ya saya juga pemula ya semoga bermanfaat memang caranya sedikit ribet teman-teman tapi kalau untuk menetaskan telur dengan mesin penetas ini kalau nggak minimal 80% itu berhasil itu rugi teman-teman karena juga listrik juga itu ya nanti belum lagi kalau lampunya putus gitu kan jadi harus paling nggak sih 80% itu berhasil Oke semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum selamat menikmati